Kami wali Kalimantan Selatan hari ini pemirsa dengan informasi mengenai kawal putusan Mahkamah Konstitusi, Himpunan Mahasiswa Islam, Cabang Barabai, gelar aksi damai di gedung DPRD Hulusungai Tengah. Dalam aksi damai ini, Masa meminta DPRD Hulusungai Tengah untuk turut mengawal proses legislasi di DPR RI. Mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan kepala daerah, Himpunan Mahasiswa Islam, Cabang Barabai, gelar aksi damai di depan gedung DPRD Hulusungai Tengah pada Senin siang 26 Agustus kemarin. Ketua HMI Cabang Barabai, Muhammad Atayla mengungkapkan, pihaknya menyampaikan tiga tuntutan terkait kawal putusan MK, diantaranya menuntut DPRD Hulusungai Tengah, mengawal kedaulatan rakyat dan terus proses legislasi di DPR RI, juga memastikan setiap keputusan yang diambil tidak menyalahi konstitusi. Kami di sini, Himpunan Mahasiswa Islam, Cabang Barabai, ini ada di depan gedung DPRD Hulusungai Tengah, ingin sama-sama kita mengawal putusan yang tersebut sampai terbit PKPO, maupun tidak ada lagi putusan-putusan atau rencana-rencana-rencana seperti firpo atau semacamnya. Sementara itu, anggota DPRD Hulusungai Tengah, Johar Aripin, berterima kasih kepada HMI Cabang Barabai yang mengawal demokrasi dan menyampaikan aspirasi dengan damai. Ia memastikan DPRD Hulusungai Tengah juga bersepakat menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya sempat berproses di DPR RI. Kami di DPRD Hulusungai Tengah sepakat dengan HMI untuk menolak Undang-Undang Pilkada yang ingin digunakan oleh DPR RI dan kita kawal demokrasi. Dalam aksi damai ini, masa diterima oleh delapan anggota DPRD Hulusungai Tengah. Kedelapan anggota DPRD ini juga menandatangani berkes fisik tuntutan para mahasiswa. Amat Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.